Pak Joko, kita kegiatan sehabis nguli ngapain ini? Nah ini munggu masih ada waktu, sore-sore saya mau cari tanah emas Tanah emas? Maksudnya? Ya, tanah yang bagus buat menanam tanduan, Mbak Joko Oke, setelah nguli kita lanjut melakukan hobi ya Pak Waktunya sore ini kita berkebun Hobi saya itu beda Hobi kok modeling ini Ayo Pak, tak bantu golek lemah Tak bantu? Iya Kira-kira ini kita nyari lemah apa, kita ikuti saja Pak Joko ya teman-teman Langsung saja Bawa Pak Joko Bawa sak Pak Joko Oke Ini kita Nyari Tanah yang subur Jenis tanahnya Seperti apa? Bukan subur, Mbak Rumah yang cocok Media tanam yang cocok ya Untuk berkebun Sesuatu tanaman Yang paling disukai Pak Joko Ini deket ya teman-teman sebelah rumah Pohon dulian Pak Eh, banyak Tentu anu, Mbak Tentu nyumbang Tua Tua Tara Kira-kira tanah apa yang dicari Pak Joko Ini yang saya cari Pak Joko Tanah emas Karena ini ada Kan bunganya ini loh Nah, ternyata yang dicari Pak Joko Seperti ini ya teman-teman Lemah bambu Atau tanah bambu Jadi ini Mawur banget Sangat cocok untuk apa? Kita lihat saja nanti Sangat cocok untuk Bertanam Buah apa ya Pak? Buah anggur Nah, langsung saja Tanpa basa-basi Tanah bambu ini Nanti digunakan Pak Joko Untuk menanam Bibit anggur teman-teman Nah, alhamdulillah Kami dapat anggur Jenis varietas Ghost V Yang Itu apa gampang? Ghost V Ghost V itu berarti Hantu Bukan Ghost itu Hantu Iya Ghost V Hantu nerekwi Hantu nerekwi Tanah jenis seperti ini Sangat cocok ya Pak Kalau tidak ada tanah bambu Ya bisa menggunakan Tanah lembang Itu hanya nama ya Bukan tanah yang Dari jauh-jauh Dari lembang Tapi Tanah lembang Namanya Wow Mendongkel Mendongkel Yang seperti itu Anu Pak Jangan Pak Apakah itu mengganggu Musiknya Nah itu loh tanah Yang sebelah itu Gembur Nah Yang itu aja Sudah enak itu Pak Wow Ada gendunya Pak Joko Ini ano ya teman-teman Bekas bambu Tapi Ini corongono Tunggak ya Pak Jadi Lemahnya ini Bagus banget Dibuat Media tanam Nanti kita campur Dengan sekam Arang juga Sekam bakar Ya Sekam bakar Nah itu aja Pak Joko Itu bagus itu tanah yang Ngumpur Ini Tadi cenut mau macul-macul kok Kenapa gak entuk Pak Joko Kenapa gak boleh Oh gitu Nah itu bagus Sangat ini ya teman-teman Kalau kita Apa Dekatkan Nah Seperti ini tanahnya Tuh Mempur Atau maur Banget Mohon maaf ya Tangannya cenut ini Karena habis nguli Kalau nguli itu harus Memang harus mengoles-ngoles Ini lipstick Untuk tester Tuh Seperti ini Bagus banget Nanti kita mau tanam Bibit anggur Karena hobi kita itu Nyeleneh Gaya nih Karena nyeleneh Kenapa Pak Joko Orang duet tanah Orang duet lahan Senengan nih Nandur Nandur Cukup Pak Harusnya ini lho Pak Sak Sudah meruntos Pak Joko Kalau sakisuan Nantikan bisa dicangkir Iya Wah Wapi tenan ya Pak Ini bagus Wah Kayak nemu harta Tanah bambu Tanah bambu Apa jenisnya Pak Tanah bambu Yang bikin bagus itu Menjarot Menjarot Itu loh ya Karena Apa Teksturnya Teksturnya Pak Joko Itu Oyo Itu bisa Masuk Iya Meresap Bagus Kalau tanah Yang merah Itu Padut Nanti Misalnya Kena air Itu padut Akar-akarnya Itu nanti Tidak kuat Kalau seperti ini Kan mempur Mawur Jadi Buat teman-teman Yang lingkungannya Ada tunggak bambu Nah Jangan sepelekan Tanahnya ya Karena Tanahnya itu Paling Bagus Untuk media Tanam Apapun itu ya Bisa Sayuran Bisa Buah-buahan Ya Kita Ngangsu dulu ya Orang-orang Biasanya Ngangsu Banyu Ini kita Ngangsu Lemah Iya Disini Bambu Semua Ini kita Nyampurnya Disini ya Tadi Lemah Bambu Dicampur Dengan Sekam Bakar Terus Dicampur Lagi Sekam Bakar Atau Sekam Arang Beda Dengan Sekam Ya Pak Beda Kalau Kalau Beli Harus Hilang Sekam Bakar Ngetan Ya Haru Rambut Haru Rambut Kok Malah Rambut 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 Itu Itulah Teman-teman Kulit Pari Weh Pak Joko Meruntus Pak Joko Mau Medianya Ya Kita Kesana Pak Oke Kita Ikuti Pak Joko Masarif Nah Seperti Ini Medianya Pak Ini Berapa Diameter Pak Ini Loh Coba Pak Joko Nyemplung Biar Teman-teman Bersaya Tuh Gede Banget Teman-teman Gede 1 meter 1 meter Cenutnya Kebleng Pak Joko Kebleng Nah Ini Mbak Pertama Saya Mau kasih Ini Caranya Ini Rahasianya Bisa Ikut Gejekan Boto Atau Apa Tapi Saya Enggak Boto Dihancurkan Teman-teman Karena Ini Juga Katanya Ahli Ahlinya Ahli Itu Bagus Karena Kita Cuma Ngenot Dan Karena Kita Bukan Ahli Saya Daripada Soalnya Dia Meresap Meresap Air Dia Bisa Menyimpan Disini Ya Habis Gitu Ini Kan Karena Lubangnya Banyak Aku Pasti Rabu Karena Lubangnya Gede Ini Juga Bisa Bagus Sekali Untuk Menyimpan Air Untuk Resapan Air Ya Ini Kita Pergunakan Untuk Resapan Air Baru Nanti Kasih Lemah Yang Tadi Itu Yang Campuran Tadi G Tambah Berarti Ini Ngangsuh Lagi Kita Ya Ya Tidak Apa Karena Untuk Nyampur Tadi Saya Mau Isi Halo Kesh Halo Masyaki Ditambah Apa Pak Karena Ada Gendunya Nama Inggris Apa Nama Asium Apa Ya Bisa Gendul Lomit Berfungsi Untuk Membunuh Hewan Cacing Ular Gaga Semut Nanti Atasnya Lagi Oh Ya Ini Ya Tadi Sudah Dikasih Dolomit Pak Joko Ya Kita Campur Campur Seperti Ini Biar Tanah Tanah Tadi Subur Lagi Tidak Diserang Hama Enak Dibantui Sama Ini Wow Makasih Ya Mas Jog Jangan Itu Jangan Penuh Dulu Tetengah Ada Dulu Nanti Ini Mana Ini Tapi Teman-teman Pasti Kaget Pak Joko Karena Apa Media Tanamnya Godet Nanti Bibitnya Cili Ya Pak Ya Kan Baru Bibit Ya Coba Ponek Kecil Nah Ini Teman-teman Ya Ini Anggur Jenis Kosmos Teman-teman Paham Ini Diiris Kayak Lontong Pak Joko Oh Ya Biar Tidak Rusak Ya Oh Ya Lihat Akarnya Enggak Iya Akarnya Ya Oh Akarnya Jadi Ini Carilah Ini Yang Agak Tunggal Ya Berarti Sehat Oke Kita Taruh Ini Satu Kopi Ini Fungsinya Jangan Segini Ya Nanti Kalau Sudah Sudah Bagus Pertumbuhannya Berapa Minggu Baru Baru Dikasih Media Tanam Media Tanam Yang Kupuk Kupuk Biasanya Ya Koke Kamping Ya Pak Kek 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 Harus Dikasih Begini Biar Tadinya Mati Tapi Jangan Banyak Banyak Ini Ya Jadi Kepurnya Ini Kita Siram Ini Eh Ini Kira Ini Loh Yang Dari Itu tanam anggur sayang kamu pernah makan anggur oh anggur itu kayak kayak apa ya ya kayak anggur ya nanti kalau sudah turun berarti udah penuh oke jangan pokoknya ini jangan disiram dulu sampai media nya kering ya kalau nanti kalau terlalu banyak siraman juga udah nggak sehat Oke gini Pak Joko ini disiram sampai warat setelah mungkin dua hari baru disiram lagi seperti itu ya kalau iya mungkin tiga hari sampai lima hari awet lagi karena besar airnya udah turun jadi pasti ya yuancinan ragu tanah sekarang nombor kayak gini ya ini di tandiran sing itu bawahnya bisa dipotek-potek teman-teman supaya cepat tumbuh ya dipotek aja Pak Joko empat atau lima ini karena itu juga enggak enggak berguna ya jadi biar nutrisinya fokus ke atas ya Pak oke Pak Joko sudah tadi kita pamit sama teman-teman oke Mbak Cenut demikian tadi pengangguran kita sore ini ya saya sudah namanya mencoba ya tapi selama ini setiap kali saya menanam itu ada berbuah Insya Allah berbuah ya Alhamdulillah masalah itu kan kita berusaha ya masalah berbuah itu aku Gusti Allah yang singmari ngerejiki ya Pak Oke kita berusaha tapi Alhamdulillah mungkin ya selalu belajar dan belajar gitu kan oke iya tak ngomong aku tak bingung aku iya gak apa-apa Pak Joko teman-teman juga mungkin paham karena bahasa Pak Joko seperti itu nah nanamnya seperti ini ya memang separuh ini difungsikan nanti kita tambah media tanah lagi media tanah lagi ini kan sambungannya ya Pak Joko nah jadi ini nantikan semakin ke atas nanti ini ya kita nanti di huruk lagi jadi segini ya nah jadi ini tanahnya nanti mengikuti kita huruk lagi huruk lagi sesuai perkembangan anggurnya dan mohon doanya semoga mau tumbuh subur dan berbuah ya teman-teman dengan anggur jenis gosfi yang saya terapkan ini semoga nantinya pertumbuhannya dan semoga bisa membawa buah untuk pupuknya nanti satu bulan lagi baru dikasih apa ya namanya dengan 15x5 MPK sama NKP ya satu minggu sekali aja dikit-dikit dulu aja jangan banyak-banyak ya iya siap miram ini for 2 ya gitu aja semoga bermanfaat Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam